Berita MotoIP hari ini, tim RNF Aprilia akan tampil dengan full pembalap utamanya pada Grand Prix Mugello Italia akhir minggu ini. Di mana pengumuman resmi dilansir oleh web official tim RNF Aprilia, yang menyatakan Miguel Oliveira dan Raul Fernandes dipastikan sudah bugar secara fisik dan siap untuk menghadapi balapan akhir pekan. Miguel Oliveira tetap bertekad untuk mendapatkan kembali ke bugarannya agar dinyatakan fit pada hari Kamis untuk mencoba Aprilia RSGP-nya di Free Practice 1 pada hari Jumat. Sementara itu, Raul Fernandes usai menjalani operasi pada lengan kanannya, sindrom kompartemen terdeteksi di beberapa otot lengannya dan berhasil dioperasi di Madrid. Pembalap Spanyol itu sekarang bertujuan untuk kembali beraksi akhir pekan ini, berharap mendapatkan lampu hijau setelah menemui dokter pada hari Kamis. Raslan Razali, Miguel dan Raul Kami percaya selama istirahat tiga minggu kedua pembalap kami telah melakukan yang terbaik untuk pemulihan dan kembali fit, untuk meremajakan dari cedera dan operasi sebelumnya. Kami telah melihat sekilas kedua pembalap di acara Aprilia All Stars baru-baru ini di Misano, di mana Miguel menguji kondisi fisiknya selama satu lap di RSGP. Tapi belum 100 persen. Raul sangat senang dengan perkembangannya. Dia berkendara dua hari di acara Aprilia, dia bersenang-senang, tidak ada rasa lelah di lengannya. Baginya, semuanya terlihat positif. Kami mendekati tiga akhir pekan pertama ini dengan sedikit hati-hati dan kami harus menunggu hingga sesi pertama untuk melihat bagaimana performa kedua pembalap kami. Sekali lagi, saya tidak terlalu positif, tapi berhati-hati. Raul Fernandes Saya sangat senang bisa kembali ke Mujelo. Kami memiliki tiga libur akhir pekan, yang bagus untuk lenganku. Saya punya waktu untuk pulih dan waktu untuk mempersiapkan diri secara fisik. Akhir pekan ini saya tidak ingin mengharapkan sesuatu yang istimewa. Pertama, kita harus melihat bagaimana lenganku bekerja. Jika semuanya baik-baik saja, kami tentu akan berusaha melakukan yang terbaik dan juga menikmati, yang merupakan tujuan utama saya. Saya ingin tahu apakah lengan saya akan memberi saya masalah setelah empat ronde rumit pertama ini, di mana lengan saya menyebabkan banyak masalah. Miguel Oliveira, saya sangat, sangat menantikan untuk pergi ke Mujelo. Yang pasti sekarang tanda tanya terbesar adalah bagaimana saya secara fisik dapat menangani track yang sulit seperti ini di motor-moto Giti. Beberapa hari terakhir, saya merasakan peningkatan, jadi mudah-mudahan itu cukup bagi saya untuk datang dan menjadi kompetitif. Itulah target utamanya. Saya tahu bahwa saya membutuhkan lebih banyak pengalaman dengan motor dan saya membutuhkan lebih banyak balapan, tetapi saat ini adalah prioritas untuk kembali dengan kuat dan 100%. Saya akan pergi ke Mujelo dengan mengingat hal itu dan mudah-mudahan kami bisa mengubahnya menjadi akhir pekan yang baik. Saya menantikan untuk melihat semua anggota tim lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel MediaSport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.